Baik Pak Mirsa, saat ini kami berada di kampus UBB, betul di Desa Balon Ijuk, Kecamatan, Rauk Merawang, Kabupaten Bangka. Dan tentunya pagi hari ini, sahabat-sahabat teman-teman, penguai samsat bangka akan melakukan pelayanan pembayaran pajak satu tahun per jangka berkah bersama teman-teman dari Jasar Harja, kemudian ada Pak Mehdi, Assalamualaikum Pak Mehdi, selamat pagi, Eki, Bistera, Brip2 ya, Brip2 Eki, Assalamualaikum, selamat pagi, siap ya, ada kemas rosadi, siap, teman-teman semuanya siap melaksanakan untuk melayani masyarakat yang akan membayar pajak satu tahun, ini perdana ya, Pak Tamawiwi, memudahkan sosialisasi yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat, terutama anak-anak muda, para masyarakat yang ingin membayar pajak satu tahun di sini ya, Pak Tamawiwi, dan kemudian, pemirsa saat ini juga, PT Jasar Harja, Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pengobatan gratis, dan tentunya respon dari masyarakat, terutama dari Kampus UBB, luar biasa responnya, Ibu, maaf Bu, Ibu, gimana, Ibu dengan siapa Bu? Apa-apa? Ibu dengan siapa? Dengan Rosalia, oh Rosalia, gimana Ibu dengan hadirnya pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Jasar Harja, pagi hari ini di Kampus UBB? Senang kita diberikan kebudayaan untuk ngecek, kita rekonstrukan sejarah, jadi tidak perlu seharus ke PINI, jadi bersyukur dengan hadirnya Ibu ya? Berharapannya apa dengan hadirnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? Diharapkan ke depannya, biasa dilakukan kegiatan ini, dimana kan kita kerja juga, jadi tidak ada waktu juga untuk sampaikan kesehatan kita kan, dengan kesibukan seperti ini di Kampus UBB, mungkin salah satunya dengan hadirnya seperti ini, kita bisa mengecek kesehatan kita Bu ya? Iya benar, benar. Jadi sangat-sangat membantu ini ya? Oke Ibu, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini, bersama kegiatan Jasar Harja dan juga Samsat Bangka, dan pemirsa saat ini kami masih melayani kegiatan pelayanan pembayaran pajak satu tahun perjaga berkah di Kampus UBB Bangka Blitung. Tentunya dihadiri juga oleh Kepala UPT Baktuda Provinsi Puan Bangka Bitung, wilayah Kabupaten Bangka, Bapak Yairi Esos. Dan kegiatan ini akan kita laksanakan sampai jam berapa? 2.59. Hari ini kegiatan kita, kita laksanakan sampai jam berapa? Jam 11 ya? Oke. Dan inilah pemirsa suasana pagi hari ini, di ruang apa ini? Gedung Rektorat. Gedung Rektorat Kampus UBB, di mana animu dari pegawai yang ada di Kampus UBB luar biasa untuk kegiatan baik itu kegiatan perjaga berkah maupun kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh PT. Jasar Harja Bangka. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi mingguan siang. Oke, namanya siapa? Calvin, Pak. Siapa? Calvin. Olgen? Calvin. Calvin. Calvin kuliah di UBB juga ya? Kuliah UBB. Jurusan apa, Calvin? Jurusan Teknik Elektro, Pak. Teknik Elektro. Semester berapa? Semester, udah mau semester 9. Oh, semester 9. Oke, gak lama lagi. Namanya selesai ya? Cepat kelar ya? Jadi kebanggan orang tua. Calvin, bagaimana tanggapannya pagi hari ini tentang ini namanya atau gak? Perjaga berkah? Pelayanan pembayaran pajak kendaraan motor, di kampus-kampus dan sekolah-sekolah perdana, Calvin. Dan dengan hadirnya samsat setempo, perjaga berkah ini bagaimana? Senang gak? Senang sih, Pak. Ini saya lambatkan itu. Pak biasanya harus ke sungai lihat kan lumayan jauh. Karena ada di sini lumayan dekat. Lumayan dekat ya? Calvin tinggalnya di mana, Vin? Sekarang sih tinggal di Bangka Tengah, Pak. Oh, Bangka Tengah ya? Oke. Jadi, ini mudah, cepat, selesai di tempat. Dan tentunya sebagai mahasiswa, apa komentarnya? Iya sih. Awalnya tuh kalau mau ke samsat itu pertama harus ngantri. Benar, iya. Ternyata kalau di sini langsung gak usah ngantri, langsung aja sih. Iya, langsung. Jadi samsat setempo itu langsung gak berapa lama selesai kelar, udah. Iya, jadi wah cepet. Kayaknya tanggapan tanggapan masyarakat seperti itu. Wah cepet ya, di sini ya. Dan mereka merasa senang dengan hadirnya samsat setempo seperti perjaga berkah ini. Nah, kalau bisa bagaimana? Apakah perlu kita terus gali, laksanakan perjaga berkah ini mungkin bulanan ya, KWIWI, atau seperti apa? Menurut Kevin sendiri. Kevin sendiri. Kalau menurut saya sendiri, harus ada sih, Pak. Secara berkala gitu. Berkala ya? Mungkin kalau bulanan sih bisa juga. Bagus juga ya, kayak gitu ya? Oke, jadi harapannya gimana dengan hadirnya perjaga berkah ini? Harapannya sih agar terus berjalan gitu, Pak. Hmm. Secara berkala. Masuk kampus ya? Iya, masuk. Masuk sukses Allah, kamu kampus ya? Iya. Oke, terima kasih ya, Kelvin atas waktunya siang hari ini. terima kasih. Selamat membayar pajak. Kemudian-kemudian Kelvin juga sukses di berbagai bidang. Amin. Terima kasih. Mas Suha, jurusan? Rasa Inggris. Rasa Inggris. Nah, bisa tahu bayar pajak di sini, di kampus UBB ini? Dari kampus-pihak kampus juga? Iya, ada brosur. Ada brosurnya? Ditempel ya? Di online. Di online? Oh, lihat di online. Online UBB? Di WA, orang-orang yang membagikan. Kenapa? Di WhatsApp. Oh, dibagikan gitu ya. Siapa namanya? Dwi Ariyani. Dwi Ariyani ya. Jurusan tadi? Rasa Inggris. Rasa Inggris. Senang nggak adanya perjaga berkahnya? Senang. Senang ya? Nggak bisa, nggak jauh-jauh jadi. Nggak jauh-jauh datang ke samsat lagi kantor samsat ya. Hasilnya dari mana? Dari Belitung. Dari Belitung? Oh, Belitung. Belitung, ya. Oke. Ini mudah ya? Mudah, cepat. Nggak bertele-tele. Dan bagaimana tanggapan dari adik sendiri? Dengan hadirnya? Hah? Cepat. Senang nggak? Senang. Senang ya? Kalau bisa hadir terus ya? Bisa tiap bulan, kayak gitu. Continue. Iya. Biar lebih mudah. Lebih mudah ya? Jadi nggak usah datang jauh-jauh lagi ke samsat bangkai. Oke, terima kasih, Dek. Selamat membayar pajak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak, siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Sam Sudin. Sam Sudin dari? Dari Bolonijok. Bolonijok. Pak, Pak, Bapak tahu bayar pajak di UBB ini dari mana, Pak? Kebetulan ada informasi dari UBB ini juga. UBB juga ya, informasi. Nah, dengan adanya, ini namanya programnya, Pak, perjaka berkah. Pelayanan pembayaran pajak, kendaraan motor, ke kampus-kampus, dan sekolah-sekolah. Nah, menurut Bapak, bagus nggak program-program tersebut? Ini sangat membantu sekali, khususnya masyarakat dari Badan Gini, sangat terbantu sekali ya ada pembayaran kayak gini. Bagus, Pak, ya? Bagus. Iya, bagaimana harapan Bapak ke depannya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, harusnya seperti inilah, soalnya khususnya kita masyarakat ini repot juga kalau banyak bayar ke ini misalnya. Ke kantor ya, Pak, ya? Ke kantor. Ke sunggalia. Ke sunggalia. Apalagi punya kegiatan seperti itu, Pak, ya? Benar, benar. Oke, Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Atas kedatangannya di perjaka berkah di kampus UBB. Sekarang masih lihat tadi itu logonya. Nah, logonya itu. Assalamualaikum, dengan siapa? Siska, Pak. Oh, Siska di UBB, di bagian apa, Pak? Di bagian perencanaan, Pak. Di bagian perencanaan, Bu, ya? Ibu, ini dengan hadirnya pembayaran pajak satu tahun perjaka berkah ini, kira-kira Ibu melihatnya seperti apa? Senang dengan adanya seperti ini? Sangat antusias, Pak, karena kita dipermudah, nggak kemana-mana langsung selesai di tempat ini. Tidak perlu ke kantor salta lagi, Bu, ya? Ya, Ibu ini melihatnya dengan pelayanan seperti ini, apakah perlu mungkin dilakukan bulanan ataupun harus kontinu dilaksanakan seperti ini? Masa ada yangintu, Pak. Karena kan bulan depan juga kan ada juga yang mau bayar. Dan berbeda lagi adanya seperti ini, Pak. Bisa tiap bulan ya perjaka berkah ini hadir di kampus UBB. 300 s. Ibu, ini Ibu melihat mudah pembayaran di sini. Sangat mudah, Pak. Sangat mudah, ya? Sangat mudah, ya? Apa harapan Ibu ke depannya dengan adanya perjaga bekas ini? Semoga lebih kontinu ini juga lagi, Pak, seperti ini ada di BIPA. Oke, Ibu, terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.